Hai, balik lagi sama gue, Jojo Kali ini gue mau sharing pengalaman ke kalian Tentang channel gue yang kemarin ke-hack Awal mulanya itu berawal dari Gue dapet tawaran iklan di Gmail Dari orang di luar sana Jadi bukan di Indonesia ya Itu tawaran buat mengiklankan aplikasi musik Yang tadinya kayak chat lewat email Disini gue belum ada curiga sama sekali Dia nanya Buat masang di channel Youtube iklan berapa Kayak gitu Kemudian dia ngirin nomor dia Dan berlanjut minta ke chat WA Disini gue belum pikiran Ada hal semacam piecing Atau hack lewat klik kayak gitu Terus disini gue yayin aja Dengan kayak, oh lumayan nih iklan doang Dia nanya harga gue Kemudian berlanjut lewat WA Nanya harga berapa lumayan nih Kata gue kan kayak, yaudah let's Sekedar iklan cuma 30 detik kayak gitu Habis itu dia ngirimin link Yang disini gue sama sekali gak kepikiran Kalau itu tuh piecing gitu loh Padahal yang dimana Kalau website normal itu kan biasanya langsung nama aplikasinya Websitenya Nah disini gue tunjukin cetetannya sama orangnya Dari awal sampai akhir gimana kejadiannya Gue bisa kena hack Habisnya tujuin itu Gue klik Gue kira Pokoknya gue berjalan normal aja lah Gue gak ada pikiran aneh-aneh Gue klik Dan pada saat itu juga Hilang Kejadiannya pada tanggal 6 Agustus Itu sore jam sekitar jam 5an Enggak Maghrib jam 6 Kemudian jam 7 udah langsung hilang Gitu aja Semua data kerubah Tanpa ada konfirmasi Verify juga Padahal di email itu sendiri Udah 2 step verification ya Terus Gak ada Jadi semua datanya tuh langsung ke terobos gitu aja Hilang Gak ada izin apa Salamualaikum masuk Udah langsung masuk semuanya Hilang keganti Dan Malamnya itu Youtube langsung Keganti semuanya Di rubah Youtube udah sama sekali Gue gak ada akses Dan disitu kayak Ya gue baru kepikiran Itu adalah piecing Gue tanya Ke Dimas Ternyata Ya banyak Yang kayak gitu Gue bikin Snapgram Nanya Ke orang-orang Banyak yang bilang ya piecing Kayak tragedinya Jatuhnya sama kayak Team 2an Sama Tarla Arts juga Terus kayak baru liat kan Ternyata udah lama Hal yang kayak gini Sebenernya gue juga udah sempet tau Web piecing itu kayak gimana Cuma Gak Gak kepikiran sana gitu loh Jadi buat kalian Ini pesen gue Kalo misalkan Dapet tawaran dari luar negeri Kalo misalkan gak jelas Gak usah deh Mending yang Indonesia Dan itu juga pastiin lagi gitu loh Soalnya sekarang gampang banget Tinggal klik link ID ilang Jadi bahaya banget Kalo misalkan ada yang Share link Share link Share link Share link Gan Jangan kalian langsung klik Gitu aja Terus Pada hari itu juga Gue bingung Gak tau mau ngapain Galau Stress Kayak udah hopeless banget Banyak yang katanya ada juga Yang bilang ceritanya ilang Cuma banyak temen-temen yang bilang Bisa balik langsung urusin Segala macem Dan besoknya Langsung gue coba Buat ke kantor Google Yang mana itu Hari Sabtu Dan ternyata Masih tutup Gak ada orang Oke Hari pertama Gagal Terus Coba hari Senin lagi Gue gak stop Gue masih berusaha Gue nanya-nanya juga Disitu gue tanya-tanya Youtuber-youtuber lain Ada Kibo Ada Mas Diki Terus nanya Yang lain lah Banyak dikasih tau segala macem Sampai Dikasih tau Orang lain itu sama Langsung chat bagian Ini di Instagram ya Masih di Instagram itu chat Sama Yang lain juga Sama Om Brewok Kayak gitu Terus dikasih tau lah Katanya Ini coba chat bagian Youtube Marketing itu Ada Cuma Ya di chat Gak ada respon gitu-gitu Mungkin ketutup ya Jadi kayak Aduh Nanya-nanya yang lain Udah gak ada harapan gitu Pada Gak ada orang dalem Nanya minta bantuan ke Kakak gue Terus kayak Ya gak bisa Susah juga Jadi ibarat Ini tuh mau ngehack Email Tapi yaudah Cuma tau namanya doang Jadi Wah Kalau bisa Kehack nih Jago banget Udah Pasti gitu Jadi kayak Udah gak ada harapan Sampai Sampai pada akhirnya Gue Senen Berangkat lagi Ke kantor Google Dan Pas sampe depan Resepsionis Katanya Tutup Masih WFH Semuanya Jadi kayak Aduh disitu gue makin Pusing Makin gak tau Mau ngapain lagi Bener-bener udah Hopeless banget Dan dikasih tau Disitu kan kantornya barengan Jadi gak cuma kantor Google doang Jadi resepsionisnya Cuma ngasih tau Ya coba aja hubungin Bagian tim support Segala macemnya Kayak gitu Ya gak ada Gak ada hal yang sangat Bagus sih Menurut gue Soalnya disitu juga Gue udah nyobain Sebelumnya Ke support Google Supportnya Gmail Cuma Ya gak ada respon juga Gitu loh Dikasih taunya Cuma tunjukkan bahwa Kayak Coba langkah ini Langkah ini Sedangkan Kalau Di hacknya ini Statusnya Dia beda Ketika dicoba lupa password Itu gak ada sama sekali Yang disuruh Google Jadi gak ada Google hack Sangat tidak help Jadi Yaudah Beda disitu Ketikannya itu Pas ketika lupa password Datanya apa Segala macem gitu Gue lupa Kalau ada screenshotnya Nanti gue cantumin Terus Yaudah Disitu gue nyari-nyari lah Dan Dikasih tau Sama siapa Gue nyari-nyari Lewat Twitter Ternyata Disitu ada Youtube Support Jadi disitu Semua ada Indonesia Segala macem Bahasa Inggris China Nah cobalah Gue tes dong Pake bahasa Indonesia Lewat Twitter Kalau mulanya kayak gini nih Ada chat gue Di Twitternya gue Infoin Pertama gue mention Terus di DM Berlanjut ke email Disinilah Awal mulanya Gue nungguin Sampai Baru nunggu tuh Semingguan Jadi kayak Gue udah sempet bingung Mau ngapain Kayak bikin konten baru Apa ya Live streaming di Facebook Terus nanti Channelnya Yang abis live-nya Di upload ke Youtube Kayak gitu Udah Udah kayak Hopeless Pusing Udah gak tau Mau ngapain Bikin channel juga Kayak Ya semangat sih Pengen Tadi aja pengen Yaudah masih semangat Bikin channel Buat Yaudah semua Apapun yang di Youtube Bakalan yang di upload Live streamingnya Lewat Facebook Tapi Entah kenapa Kayak masih penasaran Jadinya gak Live streaming Live streaming juga Di Facebook Cuma mengharapkan email ini Bisa kembali gitu Lewat Youtube Lewat Youtube Support Di DM Dan langsung dikirimin Lewat email Pertama ditanyain Kronologinya gimana Segalamacem Pake bahasa Indonesia Jadi beda sama Google support Disini ada Youtube Supportnya juga Langsung tuh ditanyain Kenapa segala macem Gue rinciin Kejadiannya Ya walaupun Balasnya Sehari sekali Kadang sehari Dua kali Besoknya lagi Jadi Tapi ada harapan Senggaknya gitu Jadi dengan sabar Kayak Bisa-bisa Ditambah Dikasih tau Anak-anak Bisa kok Bisa lah Ada Apalagi Udah ngomel-ngomel Pas kayak Udah pokoknya Dikasih tau Terus Email-emailan Sama Youtube support Dikasih tau Segala macem Gimana kronologisnya Bisa kejadian Abis gitu Dibantu Forward ke Google Ke Gmailnya Yang dimana Tadinya dikirain kayak Oh ini beda email nih Dari Gmailnya Ternyata adalah forwardan Dari Youtube Terus diklik Ternyata sama aja Masih gak ngebantu Dan Sabtu Minggu Gak dibalas Jadi nunggu lagi Pas Seninnya Udah kayak berasa Aduh Panas hati aja gitu Pengen cepet-cepet Bisa gak sih Tapi kayak Udah ada harapan lah Jadi udah rada tenang Gak kepikiran banget Abis itu Dibantulah Di forward ke Tim Googlenya Tim Gmail Disitu pake bahasa Inggris Forwardnya Kejadiannya gimana Segala macem Akhirnya Setelah nunggu semingguan lebih Ada Harapan cerah Disini dikasih link Langsung diliatkan Dicek Kenapa emailnya bisa Terubah segala macem Dikasih link Langsung bisa Terubah password Pada saat itu juga Langsung Gue klik Gue terubah password Ya lumayan Ya gak Gak repot sih Langsung aja Gampang gitu Kayak terubah password biasa Langsung dikasih verify Nomor HP segala macem Setelah pada saat itu langsung Semuanya Kerubah Dan Sempet Iya Sempet pas di hack Itu youtube gue dipake buat live bitcoin Jadi buat kalian youtuber-youtuber Semuanya Waspada Banyak hacker yang ngincar Buat nge-youtube Jadi katanya disitu tuh Kalo live bitcoin ada Tambahan apa Dapet apa Segala macem Gue gak tau deh Gue juga dapet baca-baca Kayak gitu kan Yang jelas Dipake live bitcoin Terus kena Suspend Kena Inilah Strike Abis itu Gue tanya juga Disitunya Ini kena strike Dan video gue Untungnya gak diapusin Di hide semua Abis gue hide Gue monetize ulang Segala macem Ternyata Kena strike lagi Gue tanyain lagi tuh Strike yang dari live bitcoin Untung langsung di respon Besoknya Waktu lagi screenshot Ada lagi masalah baru Seenggaknya kayak Youtube tuh udah bisa balik gitu kan Udah rada tenang Abis itu Masalah baru Di forward lagi Udah Kelar lagi gitu loh Jadi Masalah monetize Juga aman Jadi Ya kalo Kalian Yang sedang bingung Yang udah kena hack duluan nih Coba aja lakuin Langkah-langkahnya DM lewat twitter Nanti lanjut ke email Itu Dan buat kalian Yang lagi nonton ini Waspada guys Buat Yang tawaran iklan Segala macem Yang aneh-aneh Lewat Tawarannya mahal lah 100 dolar Segala macem Iklan 30 detik doang No Jangan Bahaya Kecuali yang emang Udah terpercaya Yang pasti Dicek dulu lah Kayak gitu Hati-hati Dalam Menggunakan Media Jadi ini Kecerobohan sih Sebenernya ya Bukan musibah sih Gue gak waspada Kayak gitu Dan akhirnya yaudah Finally Channel gue bisa Comeback Semuanya udah diurusin Sama tim youtube support Entah itu Ya kayaknya dari Indonesia Yang jelas Makasih banyak buat youtube support Berkat kalian Channel ini Bisa balik lagi Ada harapan Buat kembali membuat channel Makasih banyak juga Yang udah dukung Selama ini Yang udah pas Ngasih tau segala macem Coba bang Gini-gini Wah Kenjadiannya Wah banyak banget deh Yang DM Makasih banyak Dan yang Ya udah Yang terpenting Channel ini bisa Balik lagi Konten apapun nanti Bakal di update Yang seru-seru Pastinya Yang informatif Yang Sangat Berguna sih Pastinya ya Gue bakalan Ngeshare yang berguna-berguna Kok Dan live streaming game Pastinya Kalau misalkan Ada pertanyaan Atau apapun Masukkan Buat bikin konten Boleh Comment di bawah Jangan lupa di share guys Biar temen-temen kalian Segala macem Bisa waspada lah ya Lebih hati-hati lagi Masih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya Thank you Terima kasih